Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK, Edwin Partogi, mengungkapkan jika Baradae bisa mendapat perlindungan asal bersedia menjadi justice kolaborator untuk membongkar kematian Brigadir J. LPSK telah menyampaikan hal tersebut kepada Baradae saat mendengarkan keterangannya. Edwin mengaku sudah mendengarkan keterangan Baradae terkait peristiwa yang terjadi, namun berdasarkan kronologi yang disampaikan Baradae menurut LPSK tidak bisa disebut dengan membela diri. Edwin menjelaskan, tawaran LPSK agar Baradae menjadi justice kolaborator belum dijawab oleh yang bersangkutan hingga saat ini. Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian mengatakan, Baradae akan ditahan usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!